Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pada hari pertama minggu itu, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 1-2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Hari-hari penting, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab keluaran 31 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, Demikian, akan tetapi hari-hari sahabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sahabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sahabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sahabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sahabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sahabat, dengan merayakan sahabat, turun temurun, menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat, dan Tuhan memberikan kepada Musa, Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Terambil dari kitab, keluaran 31 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Waktu yang digunakan untuk Allah. Adalah waktu yang digunakan dengan bijaksana, mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Inilah saatnya untuk berburu, bukan berburu hiasan untuk rumah, melainkan berburu kalender yang saya inginkan. Saya sudah memulainya sejak Desember, tetapi baru mulai serius mencari pada bulan Januari. Kalender yang saya inginkan sederhana saja, pertama, menampilkan jadwal mingguan yang tampak jelas, kedua, harus berbentuk buku karena akan saya letakkan dalam keadaan terbuka di dekat telepon. Ketiga, kalender tersebut harus diawali dengan hari minggu, bukan hari Senin. Kriteria terakhir inilah yang memperumit pencarian saya. Kebanyakan kalender sekarang diawali dengan hari Senin, yang menurut perhitungan Allah merupakan hari kedua. Tren ini, seperti banyak hal lain dalam kebudayaan kita, telah mengaburkan apa yang dianggap penting bagi Allah. Padahal dia memberi arti khusus pada dua hari dalam seminggu itu, yakni hari pertama dan hari terakhir. Dia beristirahat pada hari ketujuh sesudah menciptakan dunia, dan pada hari yang pertama Kristus bangkit dari kematian sesudah menyelamatkan dunia. Perjanjian lama telah mengatur bahwa hari terakhir hendaknya digunakan untuk beristirahat, sedang berdasarkan perjanjian baru. Orang Kristen saat ini memperingati kebangkitan Kristus pada hari pertama dalam satu minggu. Walaupun kalender yang saya gunakan tidak berpengaruh terhadap iman saya, kalender itu membantu saya untuk selalu ingat bahwa hidup saya dimulai dan diakhiri bukan oleh kerja keras saya sendiri, tetapi oleh karya Allah bagi saya manakala saya memberi waktu untuk menyembah pada hari pertama dan beristirahat pada hari ketujuh. Yesus telah bangkit Yesus bangkit mengalahkan segala kuasa kematian. Kebangkitan Yesus menjadi suatu kemenangan atas kuasa kematian. Kita harus menggunakan ucapan yang baik dan benar dalam masa kebangkitan Yesus ini. Kita tidak sedang merayakan Happy Easter, Tetapi kita sedang merayakan Happy Passover. Happy Easter adalah memperingati kebangkitan Dewi Ishtar sedangkan Happy Passover memperingati hari kebangkitan Yesus yang membebaskan kita dari kuasa kematian. Dalam perjanjian baru istilah kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian, yang artinya tubuh dihidupkan kembali. Kebangkitan Kristus merupakan suatu konfirmasi tentang kebenaran ajaran-ajarannya. Salah satu pernyataan nubuatan Kristus tentang kebangkitannya adalah ketika ia menyebut tanda ajaib Nabi Yunus. sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Hal itu menunjukkan bahwa semua yang Kristus sampaikan tentang kematiannya dan juga kebangkitannya telah digenapi secara tepat. Dalam Injil hari ini, Lucas mengkisahkan bagaimana wanita-wanita mendapati makam kosong dan ada dua orang yang menggugah ingatan mereka akan apa yang sudah pernah dikatakan Yesus perihal sengah sara, kematian, dan kebangkitannya. Tindakan pengingatan atau pengenangan itulah yang menyadarkan mereka bahwa Yesus memang sungguh bangkit, terlebih pada bagian berikutnya pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menambah iman kepercayaan mereka. Demikian juga dengan para murid yang lain. Petrus setelah mendapat kabar makam kosong dan perihal perjumpaan wanita-wanita dengan dua orang di makam, mengingat kembali apa-apa yang pernah dikatakan Yesus sebelumnya, ia bertanya dan bertanya tentang semuanya itu. Tindakan pengenangan itu pada akhirnya membawa para murid pada satu kesimpulan bersama bahwa memang sungguh Yesus sudah bangkit. Sesampainya dikubur, mereka terkejut. Mulut kubur terbuka, tutupnya telah terguling. Mereka lalu masuk ke dalam. Mayat Yesus tidak ada di sana. Tiba-tiba, malaikat Tuhan tampak pakaian mereka berkilau-kilauan. Para perempuan semakin ketakutan, hingga mereka hanya bisa menundukkan kepala. Kedua malaikat itu lalu menyampaikan berita besar, yakni. Pertama, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Di antara orang mati, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Malaikat itu menegaskan bahwa para perempuan mencari Yesus di tempat yang salah. Kuburan bukanlah tempat Yesus. Ia hanya sekejap saja di sana. Ia telah bangkit dan hidup kembali. Kedua, malaikat itu mengingatkan para perempuan terkait perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Para murid tampak melupakan perkataan itu. Atau, mereka sama sekali tidak pernah mengerti. Akan tetapi, para malaikat menegaskan bahwa setiap perkataan Yesus adalah kebenaran. Semua itu layak dipercaya, dipegang dan diimani. Setelah para perempuan mendengar berita itu, mereka tersadar. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus tidak ada di kubur. Ia telah bangkit. Hati mereka pun berubah. Penulis Matius bahkan mencatat, mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Semula mereka kekubur dengan hati lesu. Namun mereka pulang dengan sukacita besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah. Namun pulang dengan berlari cepat-cepat. Mereka pergi dengan putus asa. Pulang dengan harapan baru. Kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri murid-murid. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna kebangkitan Yesus bagi kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari perikopekot bah pasca ini, yakni. Pertama, pasca adalah bukti kuasa Tuhan yang tanpa batas. Dalam ayat 1-3 tersebut menjelaskan, Ketika Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Jakobus pergi ke kubur Yesus. Mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Artinya, kematian dan alam maut tidak mampu menahan kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Hal inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, Paulus dalam tuntunan roh kudus ingin menegaskan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh hal apapun. Dia adalah Tuhan penguasa tunggal atas langit dan bumi serta segala isinya. Dia adalah pemegang kendali dan otoritas tertinggi dalam hal apapun. Tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil baginya. Segala lutut akan bertelut di hadapannya dan segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Yesus Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, jika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup. Tapi berserahlah ke dalam tangan yang kuat, yaitu tangan Allah. Sebab dia sanggup menopang dan memberikan kemenangan kepada Anda. Kedua, Paskah merupakan penggenapan firman Tuhan. Pada ayat 7-8, disebutkan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pada hari ketiga setelah kematiannya, dia bangkit dan membuktikan semua perkataannya sebagai perkataan yang benar dan bukan berita bohong isapan jempol. Dalam menghadapi pergumulan hidup, tanpa sadar, terkadang kita bisa bersikap seperti orang-orang Yahudi tersebut yang kurang bahkan tidak mempercayai janji Tuhan yang telah tertulis di dalam firmannya. Melalui momen Paskah, Tuhan mau mengingatkan dan menyapa kita bahwa janji Tuhan itu adalah Ia dan Amen dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Tuhan setia dengan perjanjian firmannya, apa yang kita baca hari ini mungkin tidak langsung terjadi hari ini juga, tapi satu waktu hal tersebut pasti digenapi dengan cara Tuhan sendiri. Ketiga, mujizat kebangkitan Yesus hanya berdampak bagi mereka yang percaya. Sebuah ekspresi yang tidak wajar diperlihatkan para murid tersebut. Ketika perempuan-perempuan tersebut memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit, mereka bersikap dingin. Respon mereka begitu hampat tanpa harapan. Mungkin hal ini terjadi karena tekanan emosi dan mental yang mereka alami pasca penyaliban Kristus. Di dalam kegalauannya, Petrus mencoba memberikan respon dan pergi ke kubur memastikan berita yang baru saja dia dengar. Ini merupakan gambaran kehidupan banyak orang yang sebenarnya merindukan mujizat tapi kurang mau percaya. Perlu diketahui, kebangkitan Yesus tersebut adalah mujizat terbesar karena berdampak pada keselamatan seseorang. Banyak orang yang ingin diselamatkan tapi realitanya tidak mau percaya kepada Yesus. Sekalipun kematian dan kebangkitan Yesus tersebut untuk menebus seisi dunia, namun hanya mereka yang mau meresponinya yang akan mengalaminya. Renungkan Apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, pernyataan bahwa Yesus telah bangkit adalah hal terpenting dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Sebab tanpa kebangkitan Kristus maka keselamatan hanyalah isapan jempol belaka dan kekristenan tak lebih dari sekedar agama. Paulus menegaskan, Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Benarkah Kristus telah bangkit, tak perlu disangsikan. Kubur yang kosong adalah buktinya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup, di antara orang mati, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kedua, peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firmannya dan juga rencananya. Siapapun manusia dan sehebat apapun karyanya semua pasti berakhir pada kematian. Namun berbeda dengan Kristus, karyanya tidak berakhir dengan kematian, melainkan ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkannya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, Kristus telah bangkit. Bukti bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Karena itu, mari kita rayakan kebangkitan Yesus ini sebagai peristiwa yang penting bagi kita yang membawa dampak dalam kehidupan keberimanan kita. Kata istir sendiri berasal dari salah satu kisah sejarah peradaban Babylonia. Jadi, cucu dari Nabi Nuh yaitu Nimrod, dikisahkan mendirikan sebuah kota yaitu Babylonia. Dimana kota itu pada akhirnya menjadi salah satu peradaban awal yang terkenal di dunia. Nimrod ini sangat bejat, bahkan meniduri ibunya sendiri yaitu Dewi Semiramis, hingga mempunyai anak bernama Tamus. Karena kebejatannya tersebut, Nimrod dibunuh dan dimutilasi oleh rakyatnya sendiri. Nimrod sendiri akhirnya dipercaya oleh rakyat Babylonia sebagai Dewa Baal. Singkat cerita, Dewi Semiramis Pemah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Dewi yang jatuh dari bulan dalam bentuk telur raksasa yang jatuh di sungai Efrat. Salah satu sungai yang mengalir di Babylonia, kemudian Dewi Semiramis dikenal sebagai Dewi Ishtar, atau dalam bahasa Inggris, Easter. Happy Easter sebenarnya mempunyai makna yaitu kebangkitan Dewi Ishtar, bukan kebangkitan Yesus Kristus. Sementara itu, Passofar berasal dari bahasa Inggris dari Alkitab, dalam Kitab Keluaran. Passofar atau Pasca adalah Allah membebaskan umat Israel yang dipimpin oleh Musa, dari perbudakan Mesir. Tradisi ini dilakukan dengan cara, umat Israel mengoleskan darah anak domba. Pada tiap masing-masing rumah umat Israel, tradisi ini dilakukan turun-temurun, hingga perjamuan terakhir Yesus Kristus menjelang tradisi Pasca umat Israel. Hingga keesokan harinya, Yesus dihianati oleh Rasulnya sendiri, Judas Iskariot, hingga akhirnya dia mati di kayu salib. Disinilah makna Pasca digenapi oleh Yesus, bahwa ialah anak domba Allah, yang rela mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia, hari ketiga Yesus bangkit dari kuburnya. Hingga saat ini, perayaan Pasca dirayakan sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan lagi sebagai peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, setelah mengetahui arti dari Passover dan Easter, maka sebaiknya ketika kita mengucapkan Selamat Pasca dalam bahasa Inggris, ucapkanlah Happy Passover, bukan Happy Easter. Maut telah dikalahkan Tema, maut telah dikalahkan Kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Kematian tidak lagi menghantui kita dan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Kematian menjadi sarana orang percaya untuk memasuki kehidupan yang kekal yakni surga. Kehidupan manusia tidak lagi berakhir di liang kubur tetapi akan berakhir di surga. Kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang membawa kematian ke dalam kematian. Kematian itu dimatikan melalui kematian Kristus. Mungkin ini dimengerti oleh orang Tionghoa sebagai menawar racun dengan racun. Orang Barat lambat sekali mengerti akan hal ini. Sampai pada penemuan suntikan cacar baru mengerti. Membasmi cacar dengan cacar, menggunakan kuman untuk menghantam kuman. Tapi pengertian dengan racun membasmi racun telah diketahui oleh orang Timur sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi semua ini adalah pengertian alamiah, yang supra-alamiah hanya satu, yaitu Kristus memakai kematian untuk membasmi kematian. Mengapa kematian Kristus begitu berbeda? Pertama, kematian Kristus adalah akibat kesetiaannya pada kehendak Allah. Semua manusia mati karena salah menggunakan kebebasan untuk melawan prinsip-prinsip kematian. Sehingga kita tertawan oleh kematian, manusia tidak berdaya. Tetapi Kristus memakai kebebasannya untuk taat kepada prinsip-prinsip, sehingga di dalam rencana keselamatan, dia menjadi juru selamat. Alkitab berkata, Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalimat ini tidak pernah muncul pada filsafat Gerika atau Tiongkok. Di dalam pemikiran Konfusius atau Plato atau siapapun, hanya ada di dalam kitab suci. Alkitab, manusia mati karena tidak berdaya, karena memang harus mati. Tidak ada cara meninggalkan kematian. Kita harus mati secara terpaksa. Permisi tanya, siapa yang suka mati? Ada yang mau mati? Tidak ada. Suka mati? Tidak suka. Harus mati? Harus, yang harus mati? Tidak suka mati. Kristus yang tidak harus mati? Suka mati. Mengherankan bukan setiap orang? Pada saat kematiannya tiba, psikologinya akan langsung berubah. Kau sedang enak-enak bekerja, berjalan-jalan, studi. Tapi suatu hari, dokter mengadakan pemeriksaan, dan keluarlah hasilnya. Dalam dua minggu ini kau akan mati. Apakah waktu dokter berkata seperti itu? Kau akan menjawab, oh, mati. Kau tentu akan bertanya, apa dokter, dalam dua minggu, kau akan mati. Kau mulai bergemetar, selama hidup puluhan tahun, baru selama dua minggu kau berpikir, apa sih artinya hidup? Mengapa saya bisa hidup berapa puluh tahun di dalam dunia ini? Sudah jalan-jalan begitu banyak, namun akhirnya tidak bisa jalan-jalan lagi dua minggu, kemudian 13 hari. 12, 7, 6, 5, 4 hari, terus minus, minus, akhirnya sisa satu hari saja. Waktu itu, kau merasa tidak rela sekali, tapi kau tetap harus pergi. Mengapa? Karena kau berada di dalam keadaan pasif. Kedua, kematian manusia berada di bawah kuasa dosa. Tapi kematian Kristus di atas kuasa dosa. Maksudnya Kristus tidak pernah perlu ditawan, diikat, dituduh, juga tidak pernah berada di bawah kutukan Taurat. Ini semua karena Kristus tidak berdosa. Dia adalah satu-satunya yang berjalan, yang taat, yang menggenapi seluruh rencana Allah. Meskipun dia lahir di bawah Taurat, tapi hidupnya berada di atas Taurat. Dia mempunyai sesuatu yang diikat di bawah peraturan Taurat dan dia menjalankannya. Tapi karena dia sungguh-sungguh merupakan satu-satunya orang yang menggenapkan Taurat, Sehingga dia mempunyai hidup dan mempunyai hak di atas Taurat, itulah sebabnya dia tidak berada di bawah kutukan dosa. Ketiga, kita mati karena kita sendiri telah berdosa, tetapi Kristus mati untuk menggantikan orang lain yang berdosa. Jadi dia tidak seharusnya mati, karena dia tidak berdosa. Kematian kita adalah karena kita telah berbuat dosa, sedangkan Kristus mati, karena orang lain berdosa. Di atas Golgotha, ada tiga orang yang dipakukan di atas kayu salib, yang di tengah adalah Kristus, yang di sebelah kanan dan kirinya adalah perampok. Kedua perampok ini, yang seorang melambangkan orang berdosa yang tidak menerima Tuhan, sedangkan yang lain melambangkan orang berdosa yang menerima Tuhan. Tiga orang ini mati, 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 bedanya apa? Yang satu, die in sin, yang di tengah die for sin, yang satu lagi, die to sin. Inilah perbedaannya, mati di dalam dosa, mati untuk orang berdosa, dan mati terhadap dosa. Hanya ada tiga macam kematian, tidak ada pengertian hidup yang lebih tinggi, daripada apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Tidak ada filsafat dan pikiran manusia yang lebih dalam daripada apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Tetapi kitab suci menyatakan hidup dengan begitu sederhana, begitu gampang dimengerti sesuai dengan fakta. Bukankah Kong Hucu juga memikirkan apa itu mati? Tetapi akhirnya Kong Hucu mengatakan satu kalimat, Kalau tidak tahu apa itu hidup, bagaimana mungkin bisa tahu apa itu mati? Tetapi pada waktu mereka membicarakan tentang kematian, mereka duduk di pinggir meja sambil berpikir dan merengut, mereka berusaha mencatat hasil penyelidikan mengenai apa itu hidup, Apa itu mati? Tapi Kristus tidak demikian, Dia bukan sebagai orang berdosa yang mencari dan menyelidiki, Dia adalah sumber hidup, yang datang mati untuk semua orang yang berdosa, Puji Tuhan. Jikalau kau tidak menerima Kristus, kau pasti mati di dalam dosamu sendiri. Jikalau Kristus sudah mati bagimu dan kau mengerti bahwa Dia mati bagimu, lalu kau menerima Dia, kau pasti belajar untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran, keadilan Tuhan, Puji Tuhan. Keempat, Kematian manusia adalah kematian yang menelan hidup manusia, Tetapi kematian Kristus adalah kematian yang menelan kuasa dan penguasaan kematian, Perbedaan antara kematian Kristus dan kematian semua orang adalah semua orang ditelan oleh kematian, Tetapi akhirnya kematian ditelan oleh kebangkitan Yesus Kristus, Kematian Kristus adalah kematian yang menelan kematian, Bagaimana kita mengerti istilah menelan ini? Bila kita minum obat, Setelah masuk obat tidak ada lagi, Dia sudah menjadi sebagian di dalam hidup yang menghanyutkan diri, Mencairkan diri dan tidak lagi ada bentuknya, Sekarang sudah menjadi sebagian dalam hidupku. Saya makan obat, Menelan pil, Pil itu akan masuk melalui ludah dan segala sesuatu dalam tubuhku, Menjadi sebagian dari tubuhku. Obat itu ada tetapi tidak lagi mempunyai bentuk aslinya, Apakah arti kematian itu ditelan? Saya sudah berpikir selama bertahun-tahun, Mengapa Alkitab memakai istilah kematian ditelan untuk selama-lamanya, Ditelan oleh kemenangan? Maka kematian Kristus adalah kematian yang menelan semua kematian, Dia menang dan bangkit pula. Apa artinya telan? Kita harus mengerti dengan dua corak, Yang satu dari bidang matematika, Yang lain dari fisika. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Mari kita bahas, Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam perjanjian lama, Bahwa Allah memberi kekayaan kepada umatnya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarih 29 ayat 12, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Abraham, Yaakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah. Untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi, Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam perjanjian baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam perjanjian baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, Bukan berarti tidak mungkin, Karena semuanya mungkin bagi Allah, Namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan, Sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang. Termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Kesabarannya dan kelapangan hatinya, Tidakkah engkau tahu, Bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, Hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23 sampai 24. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, Yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, Tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Yaitu pengampunan dosa, Menurut kekayaan kasih karunianya. Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33, Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, Penekanan di perjanjian baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita, Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat, Emas dan perakmu sudah berkarat, Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api, Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di Surat Wahyu 18 ayat 16b, Yang berbicara tentang kehancuran besar Babel, Sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah, di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, Tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, Tetapi dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, Bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, Rahasia untuk bisa melakukan ini, Menerima Kristus sebagai jurus selamat dan mengizinkan roh kudus Untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Mari kita jawab. Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani, Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, Dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, Banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran Dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang kenyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para penghutbah kemakmuran juga memberi tahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khutbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, Karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anaknya sejahtera dalam hal kesehatan, Kekayaan, Dan kebahagiaan. Dan karena dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiyah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Dan apa yang dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapak kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal. Demikian pula Allah. Sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik. Demikian pula Bapak Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya kita dapat mengharapkan dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiyah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. Satu Timotius enam ayat sembilan memperingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapak yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus, itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah. Namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan. Namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadiratnya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, Dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan. Sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya, sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus. Jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!